Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini ada kabar berita dengan judul Demi terlihat seumuran dengan suami berondongnya Nenek 62 tahun rela gelontarkan 60 juta rupiah untuk operasi plastik Demi cinta, seseorang bisa melakukan apapun untuk sosok terkasih Seperti yang dilakukan nenek 62 tahun yang satu ini Dari World of Bus, nenek bernama Hua Tsung Tu Sao melakukan operasi plastik setelah menikahi berondong berusia 26 tahun Baru-baru ini Hua melakukan operasi plastik yang menghabiskan lebih dari 100 juta rupiah Sekitar 61 juta rupiah Oplas yang dilakukan di bagian hidung dan alis itu adalah upaya untuk membuat wajahnya terlihat lebih mudah Menurut pengakuannya, dia tidak melakukan oplas bukan demi suaminya Melainkan murni karena ia ingin terlihat cantik Hua sendiri menikahi suaminya pada 20 September 2018 silam Setelah ia bertemu dengan suaminya di kedai kopi miliknya Lalu menjalin asmara Awalnya Hua hanya menganggap suaminya itu sebagai saudara Dan menolak lamarannya karena ia pikir itu hanya main-main Tapi berkat kejujian pemuda 26 tahun itu Hua akhirnya luluh dan memutuskan untuk menerima cintanya Rumah tangga Hua yang telah berjalan 2 tahun itu sendiri tak seindah yang dibayangkan Sebab selama ini banyak orang-orang yang mengecek perbedaan usia yang terpau 36 tahun itu Kendati dan mukian Hua dan suaminya tak pernah merasa keberatan Malahkan mereka merasa bahwa rumah tangganya sama seperti wanita lain Manusia normal yang menikah Bahkan hubungan mereka tampaknya justru semakin kuat Hal itu terlihat dalam unggahan Hua akhir-akhir ini di Facebook Dimana ia mengunggah sebuah postingan yang didedikasikan untuk suaminya Lapor, sinapres, postingan itu berbunyi 2 tahun ini orang-orang mempertanyakan hubungan kami bahkan menyerang kami Tapi kami tetap bersama dan membuktikan bahwa cinta kami nyata Dalam sekejap mata 2 tahun telah berlalu dan waktu kami bersama begitu membahagiakan Masa depan tentunya akan sama menyenangkannya Hua telah melakukan beberapa prosedur operas seperti operasi hidung dan memperbaiki alis Dia mengatakan setelah sembuh ia akan melakukan facelift untuk membuat wajahnya tampak lebih mudah Dia mengatakan suaminya selalu bersedia membiayai perawatan kecantikan yang dilakukannya Sebab suaminya sendiri diketahui telah menjalani beberapa prosedur pada alis, bibit, dan hidungnya Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya Sampai ketemu lagi Terima kasih telah menonton!